Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati di channel saya Satria Distri di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat atau menambahkan kondon pada OBS jadi teman-teman disini sudah bisa lihat saya sudah setting saya sudah setting dimana kita memberikan efek kondon atau pelanggan kondon kepada OBS agar tampilan live streamnya nampak lebih enak kayak dilihatnya jadi sebelum mulai teman-teman sudah memberikan informasi bahwasannya live streamnya akan dimulai di 30 menit yang akan datang nah caranya seperti apa teman-teman cukup download salah satu tool setambahan terlebih dahulu yaitu disini namanya kitab ya kitab snes setelah diinstalasi dan di-download teman-teman buka aplikasinya seperti ini nah settingannya cukup gampang teman-teman tinggal ubah aja format yang ditampilkan yaitu pause minute and second yaitu jam menit dan detik disini tanggalnya kapan akan dimulai dan disini waktu yang akan ditampilkan kondonnya seperti itu teman-teman kita klik start setelah itu teman-teman bisa lihat disini ada file kondonnya ada di C nah inilah yang kita akan gunakan di dalam OBS setelah ini sudah selesai di start teman-teman cukup buka bagian OBS disini saya sudah tambahkan teman-teman saya menggunakan menggunakan aplikasi menggunakan suatu template bawaan ya seperti ini teman-teman bisa lihat ya disini saya akan arahkan awasannya saya menggunakan media soft video bagi teman-teman lihat di bagian ini adalah videonya saya tambahkan disini dan disini adalah bagian saya tadi cara menambahkan slash saya tadi cukup dengan klik klik plus kemudian test pd.a ya ini teman-teman kasih nama aja dan disini klik aja read profile nya ini hari yang soalnya tadi ada di mana seperti ini teman-teman bisa lihat ya disini saya bikin 2 pada atas ke bawah ini saya teman-teman bisa kecilkan aja ya sesuaikan aja akan ada di mana kita letakkan disini sama-sama waktu yang dari tadi sudah ditampilkan di dalam OBS seperti itu teman-teman disini sih kenapa sebab ke template maksudnya biar lebih indah ya teman-teman jadi proses konton itu lebih enak jadi mereka para user live streaming itu tidak bosan lagi konton aja tapi bisa melihat media soft lainnya seperti ini video ini yang saya tunjukkan adalah video review skin dari tab video dari mobile legend seperti itu teman-teman oke teman-teman mungkin itu aja cara bagaimana membuat atau dan menambahkan thumbnail konton di dalam OBS jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar tolong di like dan di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi informasi yang bermanfaat untuk kita semua oke teman-teman semoga teman-teman saya diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan selalu dimanapun teman-teman terhadap saya Ria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih